Dan tentunya biaya yang kita berikan juga transparan, jadi tidak ada hidden fee. Jadi semuanya bisa terlihat dengan mudah, semua biaya transaksi sama. Apa yang ingin dilakukan adalah membangun transparansi untuk memanage keuangan. Dan kita ingin membawa misi tentang transparansi dalam memanage keuangan ini juga ke individual. Halo Sobat ID Actional, Sobat Investor, ketemu lagi bersama saya di FinCast tentunya ya. Ini terkait dengan obrolan seputar investasi dan juga keuangan. Dan kali ini tentunya akan ada tema atau bahasan yang menarik ya. Karena di setiap episode kita selalu menghadirkan informasi-informasi yang tentunya bisa kita harapkan jadi inspirasi untuk teman-teman ataupun Sobat Investor ataupun Sobat ID Actional sekalian. Nah terkait dengan episode kita kali ini, kita gak jauh-jauh ngomonginnya masih seputar digitalisasi. Salah satunya digitalisasi sistem pembayaran ya. Teman-teman, dimana kita tahu keberadaan digitalisasi sistem pembayaran kini semakin dibutuhkan dalam segala jenis transaksi. Sebab kecepatan transaksi tentunya menjadi salah satu faktor penting di era serba digital ini. Dan kita tahu dan juga kita sering temui bahwa bisnis skala kecil dan menengah mengalami kendala. Nah ini acapkali dalam mengirim uang setiap usaha, ini disebut dapat melakukan 80-100 kali pembayaran tiap bulan ke rekening yang berbeda. Namun dengan platform manajemen pengeluaran atau spend manajemen berbasis aplikasi, bisnis skala kecil dan menengah tersebut tidak perlu lagi pusing mengelola kebutuhan operasional pembayaran. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut dan sudah bersama kami ya ada dari kirim sebuah platform pengiriman uang dengan proses pembayaran yang efisien. Dan tentunya sudah hadir langsung bersama saya di studio saat ini Bapak Januar Paralindungan CEO Kirim atau PT Kiriman Dana Pandai. Pak Januar terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan ya, luar biasa. Sehat ya Pak Januar ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau gak sehat gak bisa kesini dong ya. Oke Pak Januar ini tadi ada sedikit info yang sudah saya bagikan begitu ya, terutama ke teman-teman ataupun Sobat IDF Channel. Nah, berhubung tadi sudah saya spill dikit soal kirim, boleh gak sih dikenalin dulu nih kirim itu apa sih Pak? Oke, boleh, boleh. Nah mungkin Sobat Investor terima kasih sudah bisa hadir ke sini. Mungkin saya sedikit jelaskan lah tentang kirim. Jadi pada dasarnya kirim itu adalah manajemen keuangan. Ya kan, atau spend manajemen lah. Di mana kita memberikan sebuah solusi kepada tim finance untuk sebuah perusahaan. Sehingga mereka bisa memanage penguarannya, pembayarannya jadi lebih mudah. Jadi di fitur-fitur kirim itu kita ada invoice manajemen, ada vendor manajemen, dan sehingga si perusahaan ataupun klien kita, pengguna kirim, bisa membantu mereka memonitor, mengawasi, dan melakukan transaksi keuangan. Baik itu lokal maupun internasional. Dan tentunya biaya yang kita berikan juga transparan, jadi tidak ada hidden fee. Jadi semuanya bisa terlihat dengan mudah, semua biaya transaksi sama, dan juga mudah dilakukan. Dan kita juga sudah perusahaan yang berizin dari Bank Indonesia. Jadi berlisensi. Oke. Dapat terpercaya lah untuk perusahaannya. Terpercaya ya, berarti memang sudah legal, ada lisensinya, bisa digunakan. Nah tapi sebelum kita gali lebih lanjut soal kirimnya, ini idenya dari mana Pak? Sebetulnya inspirasinya, kenapa akhirnya kirim ini dibentuk? Oke. Nah kebetulan ya, saya pernah bekerja lah di beberapa perusahaan. Dan juga saya pernah ngobrol-ngobrol dengan para pemilik perusahaan, para investor maupun orang-orang di bergerak di bidang keuangan. Di mana kita melihat ada beberapa masalah ataupun problem yang di operasional keuangan. Satunya, pada saat perusahaan itu tadinya perusahaan kecil mungkin, kita ngomongin perusahaan kecil. Pada saat mereka mau mengembangkan menjadi sebuah perusahaan menengah atau perusahaan besar. Seringkali mereka akhirnya terpaku ataupun terfokus terhadap finansial, di operasional ya. Banyaknya administrasi keuangan, banyaknya paperwork yang mesti dilakukan. Sehingga mereka harusnya meng-hire berbagai banyak orang hanya untuk operasional nih. Yang mengurus tentang paperwork, tentang dokumen, tentang invoice, tentang pembayaran gitu. Dan banyak orang pada saat membahas keuangan, yang mereka bahas adalah tentang keuangan itu adalah hanya tentang pembayaran. Atau pembelian, pembayaran, penggajian gitu. Padahal menurut kita keuangan itu ataupun financial management adalah tentang strategi. Gimana perusahaan itu melakukan pricing strateginya, kapan melakukan cash flow-nya. Dan juga sehingga perusahaan itu bisa menjadi lebih efisien dan kita membahas tentang strategi, tentang penjualannya, tentang produknya. Jadi nggak hanya finance itu tidak tentang pembayaran, nah itu yang mau kita berikan solusinya. Gimana seorang finance manager ataupun VP finance bisa fokus terhadap strategi keuangan secara besar, maupun strategi perusahaannya. Bukan mengurus tentang dokumen, pembayaran, administrasi, nah itu yang sering kita lihat banyak perusahaan kecil. Akhirnya lebih fokus tim finance-nya terhadap pembayaran-pembayaran ini, tapi tidak membantu dalam strategi keuangan secara besar untuk perusahaan. Oh oke, jadi kenapa kemudian akhirnya kirim hadir untuk kemudian membantu ya. Jadi ini leveling up dari tim finance dari satu bisnis gitu ya, jadi nggak hanya administrasi saja ya. Ternyata strategi keuangan juga termasuk yang fungsinya si kirim ini ya. Betul, karena di fungsinya tools yang kirim, kita ada tools sehingga si keuangan bisa melihat kategori-kategori pengeluaran apa saja yang terjadi. Dan juga dia bisa melakukan pembayaran keberapa ratusan hingga ribuan transaksi dalam waktu sekejap. Oke, say saya atau teman saya punya bisnis yang mau pakai kirim, ini caranya gimana sebetulnya Pak Januar untuk bisa menggunakan jasa dari kirim tadi? Nah, cukup mudah ya dari kita, karena kita juga menyediakan webbase yang bisa diakses oleh publik. Dan dari situ tentunya kita cukup mendaftar, terus juga ada dokumen-dokumen tentunya, karena kita juga melakukan verifikasi KYB untuk bisnis. Jadi kita submit dokumen, nanti kita akan registrasi, terus juga kita akan memberikan demo cara menggunakan kirim, apa fasilitasnya, apa benefit menggunakan kirim. Oke, dan tadi kalau saya nggak salah dari Pak Januar yang jelaskan di awal, biayanya tuh nggak ada hidden biaya atau hidden fee, semuanya transparan, dan sebetulnya nggak ada subscription segala gitu Pak? Untuk saat ini tidak ada, jadi kita menawarkan fasilitas ini, kirim secara gratis, yang kita kenakan hanya biaya transaksi pada saat melakukan pembayaran, transfer. Menarik-menarik, berarti ini bisa jadi satu opsi ya, buat teman-teman di luar sana ya, mungkin yang lagi ngerintis, ngerintis usaha, ataupun mau pakai tools apa ya, nah mungkin kirim bisa nih, dicek-cek ya, dicari tahu. Nah kalau sejauh ini sebetulnya nasabahnya kirim ini dari mana aja Pak Januar, dan mayoritas bisnisnya skala apa sih? Nah kebetulan saat ini sih kita ada dua perusahaan yang kita targetkan lah ya, satu perusahaan yang tentu perusahaan kecil yang sedang mau menuju besar, atau menuju menengah. Terus kita juga ada perusahaan yang khusus di bidang distributor, atau distribusi. Karena tentunya kalau kita ngomongin dua perusahaan ini, ada dua solusi yang agak berbeda lah masing-masingnya. Mungkin kalau perusahaan yang kecil, mereka lebih fokus penggunaan dikirimnya mengenai payroll-nya, mengenai analisa transaksi. Tapi pada saat kita ngomongin perusahaan yang melakukan distribusi, ataupun retailer, mereka tentang pembayaran yang secara masif nih, kita ngomongin ratusan per bulan, atau ribuan per bulan. Oke, jadi kurang lebih gambarannya itu ya, nasabah dari kirim sendiri. Tapi kalau jumlahnya, atau ya mungkin kalau nggak bisa disebutin secara precis, nggak apa-apa. Tapi gimana nih, sejauh ini sudah berapa banyak, 2024 targetnya sebetulnya berapa kemarin? Mungkin dari awal tahun udah dicanangin tuh kemarin. Oke, nah sebetulnya sih sebenarnya kirim ini perusahaan baru ya. Jadi kita itu baru mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sendiri pada awal tahun ini. Oke. Dan di tahun ini, kita ya lebih memberikan sosialisasi atau edukasi ke klien, ataupun, dan kita juga berusaha mendapatkan feedback lah dari perusahaan-perusahaan yang sudah kita on board. Saat ini ya tentu jumlah klien kita masih belum terlalu besar, tapi untuk target sendiri ya, kita tuh sudah menargetkan sekitar 200 di akhir tahun ini. Wow, 200 di akhir tahun ini. Dan ini baru tahun pertama. Dan sebetulnya masih tahap ngenal-ngenalin gitu ya, ke teman-teman bisnis. Tapi kalau memang udah running dan tadi ya, nasabah atau pengguna cukup banyak berarti mantep juga ya, di tahun pertama udah lari gitu ya. Tapi nggak apa-apa dong, Januar. Dari yang kecil-kecil itulah mungkin nanti mereka jadi besar, berarti ada jasanya kirim di sana gitu ya. Ya karena kebetulan kita juga ingin, kenapa kita melakukan ini lebih utama ke perusahaan kecil ya, karena dari situ kita bisa melakukan interview dengan pemiliknya, dengan bagian keuangannya, sehingga kita, wah tau nih apalagi sih problem-problem yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kecil, sehingga kita bisa menyempurnakan dan mengembangkan lebih lanjut. Oke, jadi dapat better understanding begitu ya, bahkan dari pemilik atau ownernya langsung ya, tadi dari sisi bisnis. Tapi kalau ngomongin soal pasarnya atau kompetisinya sebetulnya, kirim ini ada di mana sih Pak Januar, ini di kompetitornya itu yang seperti apa, dan kemudian posisinya kirim itu di mana nih sekarang ini? Oke, nah kalau kita ngomongin kompetisi ya, khususnya di fintech ya, mungkin seperti kita tahu lah, fintech itu cukup seksi lah di startup ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan solusi untuk keuangan, baik finansial, maupun administrasi, maupun accounting gitu. Nah kalau kita sebenarnya gitu, kita percaya bahwa tidak ada sebuah teknologi ataupun sebuah perusahaan yang bisa memberikan solusi untuk semua. Jadi bagi kita ya tentu kita adalah pemain baru di sini di kompetisi market fintech, dan kita juga mengajak kerjasama berbagai company lainnya, sehingga kita bisa bareng-bareng lah membangun sebuah ekosistem fintech yang baik untuk bisnis di Indonesia gitu. Nah secara kompetitor, buat saya itu kita masih anak baru tentunya, dan tapi apa yang ada di market saat ini, menurut saya itu belum menggambarkan secara keseluruhan potensi fintech lah di Indonesia gitu. Apa yang kita lihat baru kulit luarnya, jadi secara opportunities juga masih besar, dan kita yakin kita masih bisa bersaing tentunya dengan pengembangan fitur dan peningkatkan emisi. Oke jadi memang masih cukup besar pasarnya gitu ya, tapi kalau kita bandingin lah dikit aja mungkin dari sisi Pak Januar dan tim, keunggulannya kirim ini sendiri kalau kita bandingin dengan kompetitor sejenis tuh dimana nih yang mungkin bisa, oh ternyata teman-teman bisa langsung lihat gitu. Oke oke, mungkin kalau yang paling mudah lah ya, yang paling juga dicari oleh perusahaan tentu, namanya perusahaan kan tentu efisiensi dan lebih untung profit luarnya. Tuh. Kalau kita tentu menawarkan biaya transaksi yang lebih murah, dan tadi lebih bersaing lah dengan baik dengan bank konvensional ataupun fintech lainnya. Dan yang kedua, kita ada fitur namanya payroll management, ini paling gampang yang tadi saya bilang, kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan kecil, dimana di payroll management ini kita bisa melakukan scheduling untuk payroll, dan juga kita melakukan transaksinya secara otomatis di aplikasi kita ataupun di website-nya kita. Dan disitu kita ada namanya disbursement untuk payroll ini, dimana kadang kalau kita lihat perusahaan, mereka melakukan disbursement ataupun misalnya, contoh masnya melakukan, oh makan siang dengan klien, terus mau minta disbursement-nya nih, reimbursement untuk penggantian uangnya. Sehingga mas kiriman email, foto, stroke-nya ataupun ini, bond-nya gitu kan. Malu email, terus dari email itu akan dikirim ke manajernya, dari manajernya kirim ke HR-nya. Panjang ya. Kita sebenarnya sudah ada otomatisasi, jadi cukup mengupload di sistem kita, dan itu ada link-nya untuk masing-masing karyawan, sehingga karyawan bisa tanpa perlu email, tanpa perlu buka laptop, dan segala macam, bisa melalui handphone, tinggal upload, semua otomasi ke manajernya langsung, habis dari manajernya akan ke finance atau ke HR-nya. Oke, jadi otomatis ya, jalan ada step-step yang ternyata memang dipermudah, dibandingkan cara konvensional nih, yang biasa kita lakukan kirim-kirim ya. Oke, jadi itu menjadi salah satu keunggulannya kirim ya, dibanding yang lain. Karena ini juga kita lihat ya, banyak perusahaan menghabiskan lumayan waktu lah, untuk baik dari sisi yang direkturnya, finance control-nya, maupun HR-nya, hanya untuk mengecek nih, apakah makan siang dengan klien sesuai dengan compliance-nya dari perusahaan tersebut. Sehingga dari contoh, seorang manajer atau saya gitu, harus ngecek email saya, terus apakah approve atau tidak, buka. Capek ya. Sementara itu kan juga waktu yang sebenarnya bisa lebih produktif bagi seorang manajer atau direktur, ataupun seorang yang pengendali perusahaan, untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif ataupun strategis. Dibandingkan hanya mengecek makan siang ataupun ini, yang sesuatu bisa di otomatisasi. Oke, jadi sebetulnya fiturnya cukup banyak dikirim. Mungkin boleh disebutkan lagi nggak sih Pak Jumar, besarannya lah fiturnya, ada apa aja tadi soal kirim ini? Ada payroll, ada reimbursement, ada vendor management, ada invoice management. Mungkin yang vendor ini juga salah satu yang cukup kita unggulkan, di mana di vendor management ini sama. Jadi, kita ada sebuah fitur di mana si perusahaan, mungkin terutama yang perusahaan retailer ataupun distributor, bisa memanage vendor-vendornya. Oh, oke. Itu jadi pair juga atau sebetulnya kalau kita biasa di... Apalagi kalau perusahaan yang kita sudah bilang, kita ngomongin perusahaan kecil dan menengah yang mungkin belum memiliki sistem procurement tersendiri. Sehingga dengan sistem yang kita memiliki di vendor management, sebenarnya cukup membantu perusahaan kecil dan menengah untuk memanage invoice maupun vendor-vendor yang mereka butuhkan. Oke, menarik-menarik. Ini kayaknya jadi insight banget lah buat teman-teman di luar juga. Buat saya apalagi ya, kalau ternyata ada ya satu layanan atau aplikasi yang menyediakan hal-hal yang biasanya kita lakukan butuh waktu, tapi ternyata jadi simple, ngedengernya aja jadi simple ya. Oke, tapi kalau misalkan udah ada kliennya kirim gitu atau sejauh ini yang sudah pakai kirim, misalkan agak kesulitan gitu Pak Januar. Ini ada pendampingan nggak sih atau mekanismenya gimana tuh memang dari awal sudah diguide gitu, begini-begini-begini atau ya kapan aja nanti butuh bantuan tinggal kontak kirim aja. Oke, nah seperti yang mungkin ya saya jelaskan, sebenarnya pada saat awal company itu pun calon klien ingin daftar dikirim, kita itu memberikan demo terlebih dahulu, jadi ada kayak semacam training lah dan pelatihan tentang cara penggunaannya, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dan terus pada saat sudah terverifikasi dan sudah terdaftar, ingin menjadi pengguna kirim, kita akan berikan tuh ada satu dedicated account manager yang bisa mendampingi dan selama mereka menggunakan jika ada butuh bantuan ataupun pertanyaan, mereka bisa langsung menghubungi si account manager. Karena kan nggak menutup kemungkinan gitu ya Pak Januar, di tengah-tengah ada yang bingung mungkin atau ada yang, kayaknya lupa nih kemarin udah dijelasin padahal di trainingnya, tapi butuh diingetin lagi, oke ternyata ada satu account manager yang memang dedicated ya. Nah tapi sejauh ini layanan yang teman-teman atau klien yang kirim pakai, ada nggak sih Pak Januar yang cukup terlihat, wah layanan ini lebih signifikan dibanding lainnya atau cukup merata? Yang paling sering kita lihat sih sebenarnya yang di payroll sama di reimbursement saat ini, kalau untuk yang vendor management karena masih baru juga, dan tadi lebih ke perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi ataupun retailer, kita sudah melihat ya adanya adaptasi untuk penggunaan yang vendor management, tapi paling banyak digunakan di reimbursement, payroll. Oke, jadi memang tadi ada beberapa layanan yang cukup terlihat ya, bagaimana kemudian masifnya penggunaan dari para klien sendiri. Nah kalau untuk fintech seperti kirim ini sendiri sebetulnya, ekosistemnya di Indonesia ini sudah cukup mendukung atau nggak sih Pak Januar secara general? Menurut saya ya, kalau untuk ekosistem, fintech di Indonesia itu cukup suportif, dalam penerbangan ini, kita didukung oleh pengawas dari Bank Indonesia, maupun kita juga punya asosiasi penyelenggara pengiriman uang di Indonesia, terus juga kita ada perbankan yang cukup suportif, sehingga pada saat, kan ini semua yang ada dilakukan dikirim, hanya bisa terjadi jika ada sebuah kerjasama nih, baik dengan perbankan, asosiasi, maupun dengan regulator. Dan mereka cukup suportif, maupun kita pun juga ada beberapa ide inovatif, mereka selalu ngomong, ngajakin diskusi, bagaimana cara melakukan inovasi ini, tanpa tentunya menyentuh lah, anggaran-anggaran larangan dari para klien pemerintah. Oke, jadi intinya cukup suportif ya, bisa mendukung fintech untuk tumbuh dan berkembang juga di Indonesia selama tadi, kalau saya sih yang penting poinnya adalah legal, lisensinya ada, pengawasannya jelas gitu ya, jadi kita sebagai klien atau calon pengguna tuh tenang gitu ya makanya ya, salah satunya ya, kirim ini. Oke, tapi kalau untuk 2024, tadi kan target jumlah nasabahnya udah disebutin ya, sampai Januar, tapi kalau dari sisi apa ya, transaksinya kah, atau penggunaannya kah, ada target khusus nggak di situ untuk tahun ini? Kalau transaksi kita nggak ada jumlah besar lah, dapat berapa ratus juta, berapa miliar rupiah yang kita ini, karena yang kita mau coba lakukan di tahun ini adalah, paling penting adalah klien di akusisi, kita dapatkan klien sejumlah tertentu, dari klien itu mereka menggunakan fitur-fitur kita, dari fitur-fitur tersebut kita mendapatkan feedback, sehingga apa sih yang, apa problem apa lagi yang mereka perlukan, dari situ sehingga kita tahun depan, kita bisa lebih optimis dalam membangun solusi yang terbaik lah, untuk keuangan di Indonesia. Oke, tapi kalau di lapangan yang ditemui nih Pak Januar dan tim, ada nggak sih mungkin cerita-cerita atau respon dari klien-klien, atau dari calon klien bahwa mereka kesulitankah, atau justru sangat terbantukah, atau kendala-kendala dari tim kirim sendiri nih, untuk kemudian menjelaskan ke teman-teman bisnis-bisnis kecilan, mungkin kadang-kadang agak tertutup gitu ya Pak Januari, untuk kemudian dibantu, padahal mau dibantu nih, nah ada nggak sih kendala-kendala seperti itu di lapangan? Oke, nah mungkin yang paling menantang lah ya, pada saat kita mencoba menjual kirim, atau menawarkan kirim, tentunya peralihan mereka dari sebuah tools yang konvensional, contohnya melakukan transaksi melalui perbankan, yang konvensional, terus harus mencoba menggunakan kirim, nah ini yang paling menantang sih, karena mereka juga, kan dari menggunakan bank yang ada, mereka tuh bisa melakukan transaksi. Sudah cukup ya, padahal ya menurut mereka ya. Nah, tapi sebenarnya yang coba kita tawarkan adalah sebuah tools, ataupun sebuah solusi lah, gimana caranya, sebenarnya yang kita lakukan juga sama, kita juga bisa menawarkan apa yang bisa ditawarkan oleh perbankan dalam hal transaksi, ataupun transfer mata uang lokal, maupun transfer mata uang asing. Tapi kita juga memberikan solusi tambahan, itu berupa informasi nih, ataupun budgeting, anggaran, dan itu ada dashboardnya, ada analitiknya, seperti itu sih. Oke, jadi ada informasi lebih, mungkin biar calon kliennya tuh agak terbuka juga ya, bahwa ada keunggulan lain lah yang ditawarkan oleh kirim gitu ya. Bahkan kita juga ada memberikan sebuah simulasi dalam website kita sih. Sebenarnya kalau mereka menggunakan kirim, berapa sih waktu yang mereka saving, dan dalam waktu yang saving itu sebenarnya itu ada cost surat-sara, hidden lah, hidden cost dari perusahaan, yang mereka kadang nggak aware. Oke, jadi ujung-ujungnya ada efisiensi, ada profitable, litinya di sana lah ya, untuk kemudian bisa menjadi pertimbangan. Lantas dengan fitur yang udah ada, nasabahnya juga udah cukup, ya lumayan terus bertambah lah, ataupun bertumbuh. Fitur, fitur apa lagi yang ingin dikembangkan oleh kirim sebetulnya? Fitur yang ingin dikembangkan, yang ingin kita, atau sedang dalam pengembangan, sedang dalam pengembangan, untuk kirim itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama kita tentang dokumen manajemen. Oke, dokumen manajemen. Karena ini juga terkait dengan vendor ya. Pada saat kita memiliki berbagai vendor, ataupun supplier, ataupun pihak lain yang ingin kita lakukan pembayaran, ataupun kita lakukan transaksi, tentu ada sebuah invoice nih, atau bentuk tagihan, segala macam, yang tentunya sebagai perusahaan, ingin melakukan bookkeeping, atau disimpan lah, ke dalam sebuah folder, ataupun sebuah tempat yang aman, untuk menyimpan semua data-data pembayaran yang telah terjadi. Oke. Kemudian itu yang mau kita juga akan kita kembang, atau akan kita kembangkan di tahun depan sih. Sehingga dalam menggunakan kirim, para pelaku usaha bisa dengan yakin dan aman, bahwa semua dokumen mereka akan tersimpan dengan baik, sehingga pada saat mereka membutuhkan, itu mereka bisa kapanpun bisa mengakses dokumen tersebut. Oke. Jadi ada dokumen manajemen yang nanti, ataupun sedang dikembangkan lagi-lagi untuk membantu klien. Nah, kalau kirimkan ini kan fokus melayani bisnis ya, Pak Januar. Apakah kemudian ke depannya berpotensi untuk melayani individual, atau konsumen langsung, atau memang segmennya tidak di sana? Nah, untuk tahun ini sih kita memang fokus di perusahaan. Oke. Tapi untuk, ini juga rencana di tahun depan sebenarnya, kita tuh percaya apa yang kirim, ingin lakukan adalah membangun transparansi, untuk memanajikan keuangan. Dan kita ingin membawa misi tentang transparansi dalam memanajikan keuangan ini, juga individual. Nah, jadi kita ke depannya sebenarnya ingin membangun sebuah solusi yang sama, tapi untuk individual. Nah, ini tentunya ya kita membutuhkan koordinasi, dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut, tapi rencana tahun depan kita akan coba membangun ini. Oke, kita harapkan juga bisa jadi solusi juga ya buat teman-teman di luar sana. Mungkin juga saya nanti akan bisa terbantu dengan manajemen keuangan dari kirim. Nah, tapi kalau ngomongin soal kirim sebagai sebuah bisnis, ini sebetulnya kalau kita bisa bilang, ini sebagai salah satu startup yang memang berdiri sendiri, atau pada akhirnya sepanjang perjalanan dapat pendanaan-pendanaan gitu Pak Jumar? Untuk saat ini sih kita masih perusahaan yang berdiri sendiri, startup yang berdiri sendiri, tapi ya tentunya kita tidak menutup diri jika akan ada pendanaan, ataupun keinginan dari pesan lain lah, ingin coba investasi ataupun melakukan partnership, lalu the partnership ke kirim. Oke, baik. Jadi memang membuka diri. Terus ada nggak sih kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh kirim dengan pemain fintech lain, ataupun di industri yang sama, untuk kemudian menyediakan layanan yang mungkin bisa lebih masuk lagi nih ke segmen yang ditawarkan? Nah, seperti yang saya, saya percaya bahwa tidak ada satu solusi atau satu perusahaan yang akan menjawab semua solusi, semua problem yang terjadi. Makanya menurut saya penting buat kirim untuk melakukan partnership dengan berbagai perusahaan, termasuk fintech, termasuk perbankan, sehingga kita bisa memberikan sebuah solusi yang komprehensif lah buat si perusahaan tersebut. Nah, kita juga sedang melakukan pembicaraan lah dengan beberapa perusahaan, khususnya mungkin yang terkait dengan HR. HR, hiring, ataupun perusahaan lain yang terkait dengan finansial, tapi di solusi yang lain nih. Apakah dia bentuknya loan terhadap perusahaan ini, working capital, atau perusahaan ini seperti itu sih. Oke, jadi memang tidak menutup diri, kolaborasi bisa dilakukan, karena memang ujung-ujungnya kan untuk kepentingan konsumen juga ya, yang tadi memang layanan yang disediakan, ujung-ujungnya untuk konsumen juga. Jadi kolaborasinya yang dilakukan, ya kalau selama itu bikin makin happy sih ya, happy-happy aja kita ya, dengan kolaborasi lain-lainnya. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya Pak Januar, terlantas dengan perkembangan kirim saat ini, dan juga penggunaan tadi ya, masyarakat yang sepertinya sudah mulai melek, bahwa ada satu aplikasi, ataupun ada layanan yang akan membantu mereka, terutama untuk berbisnis. Apa yang ingin disampaikan ke teman-teman di luar sana, terkait dengan keberadaan kirim, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini? Agak sulit ya, tentang kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin yang pesan yang bisa saya sampaikan loh. Sebenarnya jangan tertutup terhadap sebuah teknologi baru, ataupun solusi baru. Saya rasa namanya perusahaan, termasuk saya juga lah, saya juga selalu terbuka, dan selalu mencoba teknologi baru, perubahan ataupun solusi yang baru, sehingga dari situ kita bisa lihat apakah ada impact-nya, apakah ada benefit yang diberikan, atau ada value yang diberikan dari perusahaan sebut. Dan saya percaya kirim bisa memberikan value terhadap perusahaan-perusahaan, dan kita juga sudah membuktikan itu terhadap beberapa klien kita, ada benefit-nya, ada value-nya, baik itu dari sisi cost dalam rupiah, maupun dalam penghematan waktu operasional perusahaan. Oke, baik. Itu menjadi kata penutup yang sebenarnya cukup komprehensif untuk teman-teman di luar sana. Jadi mungkin kalau mau cari tahu soal kirim, nanti boleh di googling-gogling, dilihat seperti apa tawarannya, atau nanti mau cari kontak-kontaknya Pak Januar langsung, tanya-tanya juga boleh. Atau mau nanya ke kita juga boleh, nanti kita bantu sampaikan ke Pak Januar, dan juga tim Pak Januar. Sampai sekali waktu kita terbatas hari ini, dan terima kasih banyak informasinya, kita harapkan apa yang tadi Pak Januar share, dan kita diskusikan ini bisa menjadi inspirasi ya, buat teman-teman di luar sana. Pak Januar sekali lagi terima kasih banyak, sudah gabung bersama kami di FinCast, kita jumpa di edisi berikutnya. Oke, terima kasih. Dan Sobat Investor, Sobat Ideasional, itulah FinCast edisi hari ini, dan jangan lupa masih ada tema-tema lainnya, di episode-episode berikutnya. Dan saya Fajro yang pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!